Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiatsu Nama Budaya Salam Kebajikan Berkembangnya media sosial yang makin canggih Dan dapat memposting berbagai macam berita Baik berapa tulisan, video, dan berbagai berita yang lainnya Sehingga siapa saja dapat mengakses Atau memposting berita tanpa tahu berita itu benar atau hoax Jika berita hoax digunakan untuk menjatuhkan lawan usaha maupun politik tertentu Atau ditujukan untuk memprovokasi kompok masyarakat Dengan memanfaatkan isu-isu yang sedang terjadi Sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak buruk yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat Seperti kecemburan sosial Hingga tercipta isu-isu sara yang dapat mengecamlah masyarakat Antara etnis, agama, dan suku Maka saya memandang perlunya literasi informasi bagi masyarakat Terutama bagi remaja untuk berantas hoax yang beredar di masyarakat Jika saya menjadi legislator Sebagaimana fungsi DPR Saya akan membuat undang-undang ITE tentang upaya literasi informasi Pada masyarakat yang memprioritaskan remaja Sebagai kelompok masyarakat anti-hoax Yang dibekali kemampuan literasi informasi yang baik Dan akan dilibatkan dalam memberikan informasi positif Pada masyarakat yang akan dilakukan melalui website resmi pemerintahan Atau kegiatan-kegiatan literasi informasi Agar terciptanya gerakan anti-hoax di lingkungan masyarakat Dan saya, Muhammad Ghazali Anur Dari Dapil 2, Kalimantan Selatan Berharap semoga dengan upaya meningkatkan literasi informasi Bagi remaja sebagai kelompok yang disiapkan Akan berkontribusi dalam memerangi hoax yang beredar di masyarakat Sehingga dapat meminimalisir masyarakat Dari dampak negatif berita hoax yang beredar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh